Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam posisi sehat selalu, amin Indonesia menang lagi, dan kali ini menang dari Timur Leste Ripung, dibandingkan dengan apa yang kita prediksi kemarin, apa nih yang berbeda? Sebetulnya hampir seperti apa yang kita duga ya, bahwa kualitas pemain-pemain Timnas kita memang jauh di atas pemain-pemain Timur Leste Nah, memang dari sejak awal Timur Leste, apalagi di sejak menit ke-10 itu kan intensitas serangan banyak dilakukan oleh Timur Leste sampai dengan menit ke-17-15, itu Timur Leste selalu melakukan ancaman-ancaman itu di babak pertama ya, karena memang saya menduga bahwa Timur Leste akan mencoba mencari goal cepat, supaya mereka bisa mengkoordinir pertahanan di sisa pertandingan, dan ternyata ketika permainan Timur Leste yang mencoba bermain cepat, kemudian penetrasi, apalagi di situ masih ada Muzinio yang memang sejak awal kita duga bahwa ini adalah sosok yang harus kita perhatikan harus diwaspadai, karena beberapa kali Muzinio juga melakukan penetrasi yang bagus solo-solorannya juga punya kepercayaan diri yang bagus dan itu cukup mengancam, untung bisa dinetralisir dan bahkan karena permainan Muzinio yang lebih banyak mengandalkan individu dia akhirnya kecapean sendiri sampai akhirnya cedra dan sejak Muzinio ditarik keluar, otomatis serangan-serangan dari Timur Leste pun juga menjadi lebih berkurang secara kualitas nah, kalau kita melihat bagaimana Indonesia mereaksi permainannya Timur Leste saya pikir ini sudah diduga oleh pelatih Indra Safri tapi pelatih Indra Safri juga tidak berusaha melakukan reaksi yang berlebihan untuk menghadapi Timur Leste artinya dia tetap dengan pakem sepak bola yang dia yakini bagaimana penguasaan bola, possession, penempatan pemain itu yang terus dilakukan gitu loh bro walaupun dari sejak awal terlihat bahwa pemain-pemain Indonesia tidak terlalu ngotot dalam mencoba mencari jumlah gol yang banyak tapi lebih kepada bagaimana menetralisir permainan Timur Leste di awal karena sejak ada perubahan juga dari permainan-permainan Timur Leste di bawah pelatih Pak Suntai dari Korea Selatan ini permainan Timur Leste terlihat secara tim lebih terorganisir mereka bermain lebih rapi gitu loh tidak lagi ada permainan-permainan yang sifatnya sporadis itu yang saya suka dari perkembangan sepak bola dari Timur Leste mengenai kemarin disebut bahwa hati-hati dengan Timur Leste yang katanya main kasar gitu kok nggak kelihatan bro nah ini juga ada perkembangan yang menarik ya dari sejak perubahan kepelatihan di Timur Leste yang saat ini ditangani oleh pelatih asal Korea terjadi perubahan karakter permainan dari dan karakter pemain-pemain Timur Leste pada umumnya ya saya melihat bahwa mereka tidak lagi mengandalkan permainan-permainan yang keras itu yang kita highlight ya bahwa kemudian bagaimana pelatih ini bisa memberikan pengaruh influence bahwa permainan yang katakanlah terorganisir lebih baik itu justru lebih bisa menghasilkan sesuatu ketimbang permainan kasar dan keras dan kalau yang di awal kita juga akan memprediksikan bagaimana Timur Leste dulu bermain dengan cara-cara yang katakanlah agak menjurus ke kasar ini juga tidak terlihat di pertandingan ketika melawan Indonesia jadi kalaupun misalkan Timur Leste pada saat melawan Filipina bahkan mereka bisa bermain dengan full lengkap sementara Filipina malah yang kena kartu merah saya pikir ini adalah buah dari bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh staff kepelatihan ini dan itu yang menjadi catatan tersendiri bahwa Timur Leste saat ini sudah bisa bermain dengan pola permainan penempatan posisi yang cukup baik walaupun pada akhirnya Timur Leste ini lagi-lagi berada dalam kualitasnya secara kualitas berada di bawah tim kita baik permainan secara individu maupun organisasi permainan kematangan ini yang dimiliki oleh Indonesia terutama di babak kedua bagaimana di babak kedua ketika pemain Timur Leste ini juga sayangnya menghadapi pertandingan melawan Indonesia tidak dibekali dengan kebugaran yang cukup baik nah ini kenapa kemudian gol-gol yang lebih banyak bisa tercatat justru di babak kedua ketika pemain-pemain Indonesia masih dengan tingkat kebugaran, level kebugaran yang masih cukup baik itu masih bisa melakukan penetrasi-penetrasi yang lebih tajam sementara pemain-pemain Timur Leste sudah kehilangan fisik, stamina sehingga apa yang mereka yakini atau mereka yang coba rancang dengan permainan organisasi yang lebih baik itu buyar ketika kebugaran, level kebugaran mereka sudah menurun cukup jauh ya mungkin itu ya pemain Korea itu apa ya istilahnya Korea Selatan itu mungkin mengusung bahwa ini adalah pekerjaan, profesi jadi jangan saling melukai yang bisa berakibat kehilangan pekerjaan gitu ya dan kita ingat juga waktu di Indonesia juga kan begitu ke STI terhadap pemain-pemain Indonesia kasar kan dimarahin bahkan ketika Asnawi mengatakan terima kasih gara-gara lawan gagal mencetak gol dia kan dimarahin iya ya itu dia artinya kan ini sebuah impact yang bagus ya bahwa behave dari para pemain itu juga bisa dibentuk bagaimana kemudian olahraga yang seharusnya menjunjung nilai-nilai sportivitas itu tetap harus diusung gitu loh jangan lagi dimasuki oleh gaya-gaya permainan yang kasar dan ini bisa terlihat dari perubahan gaya permainan pemain-pemain tim moleste yang sudah lebih dewasa lebih matang dan mereka sudah bisa mengorganisasi permainan yang baik sayangnya level kebugaran mereka belum cukup gitu loh woi bong ini pemain kita ini apakah pemain utama atau kedua atau yang ketiga kelima atau keberapa bro nah ini kan memang dari sejak awal Indra Safri juga bilang bahwa yang dia bawa adalah 20 orang pemain semua levelnya sama dan mereka adalah pemain utama dan itu bisa dibuktikan dan ini adalah sebuah perkembangan menarik bagaimana coach Indra Safri begitu bijak dalam menurunkan formasi permainan dia di pertandingan, dua pertandingan sebelumnya kan masih bergantung pada Ernando Ari dan kali ini Ernando Ari digantikan oleh Adi Satrio Muhammad Adi Satrio kemudian komang teguh juga diturunkan artinya kedua puluh pemain yang dibawa oleh Indra Safri sudah pernah turun semua dan tidak ada perubahan level ketika pemain satu diturunkan apakah itu akan berpengaruh terhadap gaya permainan Indonesia secara keseluruhan itu ternyata tidak gitu loh ini kan sebuah sinyalemen yang sangat bagus ya bahwa tidak ada lagi pemain yang masuk dalam list katakanlah pemain cadangan tidak ada karena semua diberikan porsi yang sangat bagus dan ini adalah bagian dari taktikal Indra Safri bagaimana dia mencoba menghemat amunisi yang dia punya karena dia begitu meyakini amunisi yang dia bawa itu levelnya sama cuma memang dalam tiga pertandingan ini saya pikir hanya satu pemain yang belum tergantikan sampai saat ini yaitu Rizky Rido oh bukannya Marcelino bro Marcelino diganti bro tidak Rizky Rido justru yang tidak pernah digantikan dia tidak pernah sebagai pemain pengganti dia tidak pernah digantikan itu Rizky Rido berarti ini Marcelino disimpan dulu ya untuk mungkin laga di Kamboja nanti saya pikir gini dari sejak pertandingan melawan Myanmar pun juga Marcelino digantikan di pertengahan babak kedua oleh Beckham Putra pertandingan ini pun juga seperti itu artinya Indra Safri juga tahu bahwa dia punya talenta yang bagus dalam diri Marcelino dan kalau misalkan terjadi sesuatu dengan Marcelino kita yang dikhawatirkan adalah ada penurunan kualitas dalam hal serangan nah ini tidak ingin dia terjadi seperti itu makanya Marcelino juga kemudian dikeluarin ya itu juga cara dia untuk menghemat tenaga dan juga menghindari cedera sekaligus memberikan jam terbang buat pemain-pemain lain lalu kenapa Rizky Rido ini gak digantikan bro? ya mungkin ini kan poros yang sangat vital ya di jantung pertahanan Indonesia dan disini memang dibutuhkan seorang pemain yang sangat kuat leadershipnya dalam menggalang pertahanan dan terlihat dari tiga pertandingan rasanya dengan clean sheet yang dilakukan dari tiga pertandingan itu kan membuktikan bahwa jalinan, kerjasama, dan komunikasi antara pemain-pemain yang berada di belakang itu sudah cukup bagus sinerginya walaupun kita tahu yang mendampingi Rizky Rido itu bisa Dewanga bisa Komang Teguh bisa Ferrari tapi tetap levelnya sama mereka bisa menjaga gawang Indonesia masih perawan gitu loh bro tapi kan kita menghadapi lawan-lawan yang memang masih di bawah Indonesia ini apakah kalau misalnya Indonesia menghadapi Vietnam atau Thailand pertahanan kita masih juga bagus sebagus ini bro? seharusnya yang kita harapkan seperti itu ya walaupun ya memang statement bro Eri ada benarnya bahwa yang kita lawan adalah tim-tim yang secara kualitas memang ada di bawah kita itu terbukti ya dengan agregat gol yang cukup baik dari tiga pertandingan ini kan sebuah percapaian yang luar biasa saya pikir dengan demikian kan setelah pertandingan ini Indonesia yang ditatap adalah semifinal semifinal nanti ya paling ya tiga negara ini yang sangat berpeluang antara Thailand, Vietnam, dan Malaysia kemarin Malaysia kalah lawan Thailand 2-0 nah artinya Thailand yang paling berpeluang untuk bisa melaju dari grup B mewakili nah sisanya bisa Vietnam atau Malaysia saya pikir sih seperti itu nah Indonesia dengan demikian punya katakanlah kemungkinan besar akan ada di posisi teratas di puncak pasemen dia akan melawan dari runner-up kemungkinan runner-up ini kalau menurut pandangan saya itu bisa antara Vietnam atau Malaysia sementara Thailand adalah juara grupnya itu bro ini kan Indonesia berarti di puncak kelasemen ya terus betul kamu aja kemarin kalah loh bro nah itu juga ini jadi yang tadinya kita pikir bahwa dengan apa pembinaan yang mulai kelihatan bagus ditambah lagi jumlah supporter mengingat mereka sebagai tuan rumah juga pasti dukungannya lebih besar ternyata itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Kamboja di pertandingan semalam mereka kalah lawan Myanmar sehingga posisi mereka sebetulnya sangat sangat teriskan dan ada di ujung tanduk berbeda dengan Myanmar Myanmar kan saat ini juga sudah mengemas enam angka ya dari dua kemenangan dua kemenangan melawan Timur Leste menang mereka 1-0 kemudian melawan Kamboja mereka menang 2-0 walaupun kalah melawan Indonesia sampai 5-0 kalau melihat komposisi seperti ini rasanya Indonesia sudah hampir pasti menjadi juara grup untuk bisa katakanlah berpuang Kamboja Kamboja harus mengalahkan Indonesia itu sudah pasti dan Myanmar kalau tidak seri ya kalah gitu loh supaya nilainya sama dengan dengan ini dengan Kamboja tapi kan kalau dilihat dari hitungan jumlah gol Kamboja lebih bagus memang Myanmar nah ini memang agak di luar dugaan kita semua ya bahwa Kamboja yang saya pikir juga dan mungkin juga banyak orang berpikir akan menjadi batu sandungan buat Indonesia lawan terkuat di Indonesia ternyata di kalahkan oleh tim yang di kalahkan Indonesia secara terak 5-0 Myanmar nah jadi dengan demikian ya boleh dibilang ini menjadi hal-hal yang tidak terduga juga dalam sebuah turnamen ya dalam hal ini jadi hitung-hitungan di atas kertas ternyata tidak berlaku di sepak bola gitu loh bro wah ini akan menarik nih untuk membahas masalah kira-kira laga Kamboja lawan Indonesia besok tapi kita simpen dulu kita simpen di video yang akan datang ya betul yang jelas Indonesia sekarang sudah berada di puncak kelasemen dengan poin sempurna 9 9 poin ya dan bro ipung ini kalau yang di laga kemarin dengan timor leste ini ini yang bermain sangat bagus ya pak bro saya melihat pemain-pemain yang bisa kita highlight itu terlihat dari wajar paturahman kemudian sananta juga sebegitu efektif permainannya dan Pratama Arahan juga mampu menopang serangan dengan sangat bagus dan ingat juga bahwa pertandingan melawan timor leste ini adalah penampilan mungkin yang terbaik buat Witan selama 3 pertandingan ini dan disitu di pertandingan melawan timor leste Witan sudah mulai berani dan mulai aktif melakukan serangan-serangan mulai berani untuk menciptakan peluang di depan gawang dia juga sudah lebih lebih hidup permainannya dan kita harapkan sekali bahwa puncak permainan Witan ini bukan di pertandingan melawan timor leste tapi menjelang pertandingan semifinal dan final itulah yang paling dibutuhkan buat pemain sekelas Witan biar dia juga bisa masih menunjukkan bahwa dia belum habis gitu loh nah justru kalau kita lihat peran Marcelino peran Marcelino di pertandingan ini juga tidak terlalu signifikan ya karena terlihat sekali di babak kedua itu dengan apa kedisiplinan yang sudah hilang dari pemain-pemain timor leste karena mereka juga ternyata tingkat kebugarannya juga masih berada jauh di bawah Indonesia itu kan membuyarkan semua skema permainan yang diterapkan oleh pelatihnya Asia Korea ini sehingga di babak kedua terutama di 25 menit terakhir di babak kedua itu Indonesia gampang sekali masuk ke dalam jadi permainan Indonesia terlihat semakin hidup karena sudah tidak ada perlawanan lagi dari pemain-pemain timor leste di babak pertama kan Indonesia ini banyak digempur nih oleh timor leste apakah ini bisa dianggap sebagai pembuktian bahwa pertahanan kita ini bagus karena sudah diserang sama timor leste pun aman ya memang gini itu tadi timor leste kan boleh dibilang secara individu hanya di depan hanya mengandalkan bagaimana Muzinio pergerakannya dan keberanian dari Muzinio untuk mulai masuk ke dalam jantung pertahanan Indonesia tercatat dia dua atau tiga kali mengancam gawang Indonesia tapi ya itu tadi percuma saja kalau satu orang bermain hanya sendirian sementara dia tidak di backup oleh pemain-pemain lain yang kalau saya lihat dari pola serangannya timor leste ketika mereka menyerang pemain yang bebas pemain yang seharusnya menopang serangan ini itu terhadap untuk menempati posisi sehingga pemain yang memegang bola itu juga tidak punya opsi selain melakukan serangan secara sporadis serangan secara individu dan ini lebih mudah dipatahkan jadi kalau Broeri bilang bahwa memang dalam tiga pertandingan ini Indonesia belum teruji itu ada betulnya nah bagaimana nanti ketika melawan tim-tim yang matang dalam hal pengorganisasian permainan apalagi pengorganisasian permainan saat mereka transisi menyerang ini yang harus juga diwaspadai tapi biar bagaimanapun saya sih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kos Indra Safri keberanian dia untuk mulai merotasi pemain yang jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung kedua peluang pemain ini sudah dia pernah turunkan ini kan membuktikan bahwa Kos Indra Safri begitu percaya diri dengan squad yang dia bawa wah mantep tinggal nanti kita bahas lawan Kamboja bakalan lebih seru oke Sobat Bola itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia lawan Timur Lestri yang akhirnya Indonesia menang lagi menurut Sobat sendiri ini pertandingannya seperti apa ya apakah benar bahwa tim apa lini belakang Indonesia ini belum teruji sama sekali belum teruji silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu perolahan kita kita lanjut di video yang akan datang sampai jumpa bye thank you bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih